dan jarak sampai 2 kilo dari pondok Habibahar warga-warga sekeliling antusias mereka dan jarak baik saudaraku ini informasi ya bahwa ulama kita Habibahar bin Smith ya akan melaksanakan Maulid Akbar Agung ya Maulid Akbar Agung besok hari Jumat 24 Februari 2023 ya sekaligus khataman Sohibu Khuri ya Sohibu Khuri saya pernah juga mempelajari Sohibu Khuri hadis-hadisnya ya nah itu setelah Isa sampai selesai tempatnya di pondok pesantren Tajul Alawiyin nah silahkan ya yang mau hadir di Tajul Alawiyin cari di Google ada itu di Google itu Tajul Alawiyin nah itu mudah ditemukan di Google Map penceramannya para ulama Kiai dan para habaib ya ini kawannya ini pesantren milik Habibahar bin Smith nah kalau kita lihat ini video hari ini saya dapat bahwa dari pondok pesantren Habibahar bin Smith sampai jarak 2 kilo itu ada yang masyarakat sudah membuat pengumah seperti ini selamat datang para tamu Rasulullah silahkan mampir ke rumah kami nah artinya ini besok ini akan ramai kawannya dan insya Allah saya akan hadir karena saya juga mendapat undangan khusus ya dari Habibah bin Smith karena memang sudah lama saya kenal sudah CS lah ibaratnya nih nah saya juga akan hadir besok ya hadir nah bagi yang bisa hadir silahkan hadir kawan ya kegiatannya habis isa biasanya kalau selesai nyeti ya bisa sampai jam 12 malam ya nah banyak sekali manfaat atau hikmah kalau kita berkumpul dengan tokoh-tokoh ulama kawan selain kita mendapatkan pencerahan terkait masalah agama juga pasti kita bisa mengenal saudara baru yang belum kita kenal ya memanfaatkan itu untuk menambah saudara menyambung tali silaturahmi nah insyaallah saya hadir besok ya semoga tidak ada halangan jadi yang bisa hadir silahkan ya sekali lagi disini ya di google mapnya ini nah di cari tajul alawiyin nah saya pernah ketukohnya Habibah hari itu padahal acaranya acara biasa saja itu wah kalau terlambat datang ngantri panjang makanya yang jauh-jauh ya yang daerah-daerah jauh yang mau datang silahkan datang mendalui ya kalau bisa sore-sore sudah mulai ada di sekitar tempatnya Habibahar karena kalau sudah selesai maghrib baru datang sudah penuh sudah sangat penuh ya ini Habibahar ini sering komunikasi dengan saya kawan ya mantap seorang ulama muda yang masyarakat sejati yang kira sarkamati ya dan terus mengingatkan kita terkait pentingnya ya agama pentingnya ya belajar agama pentingnya sholat dan terus disampaikan ya itu kawan ya terakhir ya pernah datang lah ke rumah saya Habibahar pernah datang ke rumah saya ngobrol-ngobrol di rumah saya juga lama ya jam 3 lah sudah ada di rumah saya bulannya jam 3 sore di rumah saya ini disini bulannya jam 9 malam berarti 6 jam makanya saya juga besok mau datang tidak malam-malam mungkin siang lah sore lah saya harus ada disana ya kan biar bisa banyak ngobrol ngobrol-ngobrol lah apa karena kalau sudah saya kesana sudah malam pasti tidak sempat lagi ya kan kalau banyaknya nanti tamu ribuan ini bahkan puluhan ribu kalinya ya karena ini acara yang sudah dipersiapkan yaitu maulid akbar agung ya ini acara yang sudah dipersiapkan artinya akan ramai ya bisa jadi jamaah yang hadir itu mulai dari titik pondok pesantin lebih bahar sampai keluar itu mungkin bisa memanjang itu bisa panjang jauh keluar sana dari berbagai daerah pasti datang ya kan dari berbagai daerah jadi yang mau datang harus datang lebih awal khususnya yang jauh-jauh apalagi bawa kendaraan wah saya sudah pengalaman itu dihundang para alahabai para kiai ke acara-acara seperti ini biasanya weh nah yang mau markir-markir kendaraan yang punya dari jauh ya sekali lagi biar datang lebih awal jadi itu kawannya sering-sering kita duduk bersama dengan para ulama ya yaitu para kiai para habaib nimba ilmunya ya yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya walaupun ya walaupun ya di luar sana masih ada mungkin yang pro dan kontra itu biasa yang jelas tidak ada yang manusia yang sempurna dan setiap orang akan selalu berbuat yang terbaik ini saya senang habibah Bismillah ya kan saya selalu berpikir dulu yang sering begini yang saya ikuti terus itu habib siap ya sejak 2016 sampai ya 2016 lah sampai awal-awal 2017 saya ikut nah setelah itu muncul habibahar saya bilang wih muncul regenerasi ini apa itu kawan yaitu ulama yang berani menyuarakan adilan kebenaran yang berani menyuarakan terkait yang benar itu benar yang salah itu salah ya kan yang berani mengingatkan pemimpin yang berani mengingatkan siapapun terkait masalah kebenaran menyuruhkan keadilan orang berbuat baik itu mantap dan banyak lah orang yang berbuat benar udah banyak lah itu untuk pribadi masing-masing tapi orang yang berbuat mau menyuarakan kepada kebaikan dan keadilan jumlahnya sangat terbatas kawan jumlahnya sangat sedikit ya mereka mereka yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah mereka mereka yang sadar ya pemberani sadar akan pentingnya mengingatkan dan itu bisa dihitung jari ya itu bisa dihitung jari baik dari kalangan ulama kiai para habai para ustad dan bahkan tokoh-tokoh nasionalis hanya bisa dihitung jari kawan karena menurut saya menyuruhkan kepada kebenaran menyuruhkan untuk berbuat kehadilan itu ibarat menggenggam barang api di tangan yang bisa hadir sekali lagi silahkan hadir kawannya dan tolong buat kebaikan videonya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi merdeka NKRI harga mati selamat menikmati